Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat-sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi-saksi dari partai-partai politik. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa, gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPB. lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi, silahkan. Kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan, itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusifitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuka cita. Bukan kekemahatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.